Depan gue udah ada sepatu lagi dari Adidas. Ini adalah sepatu favorit kalian kan? Adidas memang tahun ini tuh gak bisa diem ya. Mulai dari dia keluarin sepatu yang klasik-klasiknya, sampai keluarin sepatu yang inovatifnya, itu juga pada dikuarin tahun ini. Adidas kali ini yang akan gue review adalah Adidas Adiziro Aruku. Nah, buat yang ngikutin Adidas, pasti kalau udah denger Adiziro, pasti dipikirin langsung, ini sepatu lari ya? Jadi ini bukan sepatu lari yang akan gue review kali ini. Jadi walaupun namanya Adiziro, sepatu ini bukan untuk lari. Jadi ini dia box ya, warna hitam seperti ini. Gue gak tau sih ini bukan Adidas original seharusnya, berarti Adidas performance, karena logonya Adidas yang 3 stripes. Dan seperti ini untuk box depannya. Dan untuk box sampingnya, ini ada tulisan labelnya. Ini adalah sepatu Adidas Adiziro Aruku. Ini ukurannya US 9,5, jadi gue disini sikat setengah size, karena emang waktu itu sizingnya cuma adanya ini. Dan buat gue coba, ternyata oke, gak terlalu kegedean. Dan disini juga ada logo Adidas, disini logo importirnya, Made in Vietnam. Bahannya ini kebanyakan kain, dan juga sintetis leather ya. Tanpa lama-lama kita langsung aja unboxing si Adidas Aruku. Oke, ini dia. Ini kartasnya polos aja, pas kita buka. Dan ini dia guys, bagus, bener cakep. Ini literally takep. Ini udah pernah gue bahas sepatu ini, di 10 rekomendasi sepatu yang bisa lo sikat di tahun 2024. Dan akhirnya rilis juga disini, dan kita dapet lagi sepatu tambahan warna biru, buat nge-match si sepatunya, birunya ini. Jadi dia ini sebenernya ada dua warna ya, ada colorway merah, dan juga ada yang birunya. Cuman, emang gue lebih suka si birunya ya. Kombinasinya bagus banget. Dan kalian tau lah, gue lemah. Kalau ngeliat sepatu putih, biru, hitam. Ini adalah sepatu Adidas yang terbaru dengan harga 2,1 juta rupiah, dan bisa lo sikat di website masih ada, gue liat, dan juga kemarin gue sih dapetnya dari Atmos Indonesia ya. Dan kenapa tadi di awal gue bilang ini sepatu Adiziro, Adidasnya bukan buat lari, tapi buat jalan. Karena namanya itu Adidas Aruku. Aruku itu lah bahasa Jepang yang artinya jalan. Jadi emang sepatu ini dikhususkan untuk jalan. Dan kalau misalkan kalian liat sepatu ini, yang paling ternotis duluan adalah pasti di bagian, apa? Midsole-nya. Betul ya, midsole-nya ini tebal sekali. Ini keliatannya seperti busa bus. Oh bukan, ini bukan bus. Ini adalah teknologi terbaru dari Adidas. Namanya Swirl Foam. Jadi ini foam tebal banget, dan bahannya sih emang kayak keliatan kayak ada yang nge-swirl-nge-swirl gitu di luarnya ya. Bukan EVA. Kalau EVA kan kayak foam-nya halus gitu. Kayak rata gitu. Ini tuh kayak halus, tapi kayak ada motif-motif nge-swirl-nge-swirl gitu gitu ya. Dan ini juga tebal banget, dan bentuknya curving gini guys. Jadi emang kalau kita taruh aja, ini sepatunya tuh nggak stay. Jadi dia nggak stabil. Bukan nggak stabil, siapa kayak ya nggak diem. Kalau sepatu kan taruh, diem gitu. Ini kayak gue masih goyang-goyang gitu. Tuh kayak timbangan, kayak main jungkat-jungkit ya. Kita bisa bayangin kalau kita pakai sepatu ini, kita pasti bakal sekali ngelangkah, wuh, dorongannya. Jauh nih. Gitu ya. Karena memang pas gue pakai sepatu ini, feelingnya kayak gitu. Jadi kayak wueng, wueng, jadi jalannya tuh enak banget gitu. Kayak dapet dorongan, wuh gitu. Jadi emang ini sepatu yang nggak salah sih gue rekomendasiin waktu itu ya. Ini bisa menjadi sesuatu sepatu hangat juga di tahun ini menurut gue. Dan gue sih berasanya ini kayak gue ada feeling-feeling ngeliat sepatu ini pertama kali ya. Kayaknya pertama kali gue ngeliat NMD. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang inovatif di sepatu Adidas kali ini. Gue nggak bisa berharap ini akan seperti NMD yang langsung shout-out gitu ya, tapi emang gue ini keren sih. Inovasi baru, desainnya keren, bagus banget. Adidas kayaknya gue belum perlihatin kayak begini. Gokil sih. Oke, kita lihat dari materialnya. Bahan upper-nya ini didominasi oleh mesh, di mana ini adalah tekstil tadi dia bilang. Meshnya warna putih, tapi kayak mengkilap begitu. Di bagian atas dari meshnya ini, dikasih paneling gitu ya, warna biru gini. Ini bahannya adalah suede. Ini sintetik suede. Jadi nggak ada skin atau apa, nggak ada. Jadi ini adalah sintetik, jadi warnanya birunya bagus banget menurut gue. Dan juga suede kayak gini. Abis itu di bagian belakang, juga ada sintetik juga. Di bagian heelnya, silver gitu, garis-garis. Ada tulisannya Adizero, dan juga logo Adidas, dan ada perforated sedikit. Dan di bagian lateral side, dan medial side, ini mirroring. Ada three stripes yang dibikin dari kayak TPU gitu. Jadi dia modelnya, gini guys ya, kayak ada three stripes, terus kayak ada framingnya lagi gitu. Kayak bagus sih menurut gue ya. Karena warna merah dan abu-abu. Lateral side-nya juga seperti itu. Untuk lasisnya, pake flat lasis. Dan juga untuk bagian tangnya, dia juga pake, tulisannya sih suede ya, kalo di website-nya. Tapi gue berasa ini kayak wool gitu, kayak wool feelingnya. Terus ada tulisannya Adizero, untuk sepatu sebelah kiri, sepatu sebelah kanan, juga Adizero. Sama ya untuk di tang seperti ini. Dalemnya keliatan kayak ada foam sedikit. Terus ada liningnya, mesh juga. Ini made in Vietnam, US 9 and a half. Dan juga untuk bagian insole-nya, gak bisa dicopot, karena udah nempel. Terus ada tulisannya Adizero juga. Dan emang unik banget ini, Adizero bukan untuk lari. Untuk lining semua, tadi gue bilang juga bahannya fabric. Untuk di depan, sini gak tau, bukan 3M kayaknya ya. Ini kayak ada abu-abu aja gitu. Aksen aja. Dan untuk di bagian tangannya juga ada, ada 3 garis silver. Detailnya menarik. Dan juga untuk bagian tali satu, ada egglet, tulisan Adizero. Nah, sekarang kita bahas ke bagian midsole ini, yang paling menonjol, dan menurut gue paling unik. Karena teknologi ini, swill foam. Belum pernah kita dengar. Adanya di Adizero Aruku ini. Nah, kita lihat ini kayak futuristic gitu ya. Jadi ada minimalis, desain-desain kayak bulet. Terus ada tulisan 49, ada bulet lagi. Ada tulisan swill foam. Terus ada garis 2. Untuk bagian lateral, cuma ada 2 bulet ini aja. Dan ini yang menariknya lagi adalah, foam-nya ini. Ternyata guys, sudah diinfuse oleh nitrogen. Nitrogen itu, kalau kalian tahu, buat isi ban mobil ya. Atau buat balon, yang kalau melayang itu pakai nitrogen. Nah, ini di sepatu. Makanya berasanya kayak mayang-mayang gitu ya. Ringan kali ya. Unik sekali ya. Dan juga outsole-nya seperti ini. Desainnya bagus banget ya. Kayak zigzag-zigzag, ada merah-hitam, dan juga biru seperti ini. Ini udah agak kotor kayak di navy warnanya, karena udah gue pakai ya. Ada logo Adidas-nya, dan curving banget sih, di bagian belakangnya ini. Jadi bener-bener kalau kita jalan dari tumit, tuh, dorongannya kenceng banget guys. Kalau lo ngelangkahnya begini, tuh. Memang sepatu ini gak bisa diem ya. Kayak Adidas, gak bisa diem. Keluarin sepatu terus, rilis terus yang bagus-bagus ya. Sekarang kita akan lihat, gimana looksnya sepatu ini, pas dipakai di kaki. Oke, itu dia guys. Review gue mengenai sepatu Adidas Adiziru Aruku. Menurut gue, ini fituristik dari Adidas. Mungkin swill foam ini akan dipakai, di sepatu-sepatu lainnya. Apakah swill foam bisa mengalahkan bus? Bus, gue juga gak tau ya. Sepertinya sih beda sih. Bus itu teknologi yang lain, swill foam itu yang lain. Jadi gak bisa dibandingin kayak gitu, dan gak bisa saling menggantikan menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Apakah saat ini worth it? Dengan harga Rp 2,1 juta, apakah lo bakal sikat? Coba komen di bawah. Dan setau gue, ini stoknya juga limited sih. Jadi kalau misalkan udah sekali abis, mungkin keluar kalori baru. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, jangan lupa subscribe juga pastinya, komen di bawah, kira-kira mau gue review apa lagi. Atau bahas apa lagi? See this video, Stay Healthy, Stay Lucky, People.